Halo Kak Wabi Ya Mari kita satu dalam doa Ya Tuhan, terima kasih Kami sudah Seperti prinsipnya kebijakan kami Dan pada malam hari ini kami akan Mempelajari Firman dan apa yang kami akan Pelajari Itu bisa tertanam Kebijakan pikiran kami Dan bisa kami praktekkan dalam Kepada kami sehari-hari Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Jadi di malam ini Kita akan belajar Judul pelajarannya Ya That I May Know D Supaya aku bisa mengenal That I May Know D Supaya aku mengenal Dan di siapa itu Di yang kita mau kenal Di disini yang kita mau kenal Dan untuk Menal Gat Paling mantap Di mana kita cari di Alkitab Untuk mengenal Di mana Ayat pertama yang ada Gat di Alkitab Bisa dibesarin Dia punya tulisan Thank you Bagaimana sekarang sudah? Bagaimana insonor bisa lihat? Sudah Sudah banyak Thank you Sudah kak Thank you Ayat Ayat Kalau untuk mengenal Tuhan Paling mantap Di mana Di mana ayat yang ada tulis Pertama kali gata Tuhan Kejadian Kejadian berapa misalnya? Kejadian Di mana? Kejadian satu Beginning Gat Siapa itu Tuhan? Untuk tahu siapa itu Tuhan Kejadian satu Ayat satu kan Amseng? Iya Amseng ini boleh baca Apakah sudah bisa lihat Share sekiranya Amseng Tak ada share Oh boleh Bob In the beginning Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan bumi Oke Jadi Boleh Amseng ini bisa dengar sekarang? Boleh Bob Dengaran dari tadi Jadi Yang kita kenal dari Tuhan disini Tuhan itu apa? Consen Create Create Menciptakan Langit dan bumi Artinya Tuhan Sejauh ini yang kita pelajari Tuhan ialah Tuhan ialah Sang pencipta Langit dan bumi Dan Kalau ini Cepertama Alfa di Alkitab Berikut Buku Omega Di Alkitab Wahyu 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 Betul Wahyu Dan Wahyu Dimana Di ayatnya Di buku Wahyu Yang bilang Mengenai Pencipta Langit dan bumi Apakah Ada yang ingat? Wahyu 14 Coba Iyut Boleh? Iyut Menghafalkan Iyut Wahyu 14 Penalaman Penalaman Itu Penalaman Lu Naiso Iyut Itu Iyut Iya Betul Naiso Hafal Atau Gimana? Boleh Kalau Iyut Mau Hafal Ah Ah Oh, kita hafal, Kak. Iya, boleh-boleh. Atau mau baca di mana, Pak? And I saw another angel flying in the midst of heaven. Having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth unto every nation and kindred and all and people. Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him. For the hour of His judgment is come. And worship Him that make heaven and earth and the sea and the abundance of waters. Jadi, apakah di sini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang kita baca di buku-buku dia? Iya, Pak. Apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Worship. Worship. Artinya kita worship kepada siapa? Penciptakan. Creator. Jadi, ini dia kesimpulannya. Coba yuk jimpulkan. Siapa itu Tuhan? Kalau ditanya melalui dua ayat ini, siapa itu Tuhan? Tuhan adalah? Penciptakan. Kurang, kurang. Berdasarkan wahyu saja, apa sama Genesis juga? Dari Genesis sampai wahyu. Siapa itu Tuhan? Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Itu di kejadian. Yang harus di apa? Yang harus disumbang. Itu dia. Jadi, siapa itu Tuhan? Kalau di kejadian bilang, yang menciptakan. Tapi di wahyu bilang, sembahlah Tuhan yang menciptakan langit. Oh, oke. Siapa itu Tuhan? Dialah sang pencipta yang harus. Kalau orang bilang, yang patut disumbang. Kita lanjut lagi. Jadi Tuhan itu Ayat paralel Masih ingat gak? Ayat kejadian satu, ayat satu ini Dia punya paralel dimana? Yang bilang mengenai pencipta juga Selain di kejadian, di wahyu Satu lagi ada dimana? John Bukan John Terima kasih Tapi bukan John kali ini Hibro, hibro berapa? Satu Apa itu dari suara Iyokak Boleh baca Ibrani 1 Ayat 3 Sorry, Ibrani 1 Ayat 1 dan 2 Ibrani 1 Ayat 1 dan 2 Apakah boleh baca? Halo, Kak Bobi Bisa dengar? Bisa Ibrani 1, verse 1 Di sini ada Subjeknya ada siapa saja Di sini ada Bapak Baru ada Ada Fathers Prophet Prophet Son 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 Satu lagi Sudah San bicara kepada siapa? San kepada Oh Tuas Iya Kita Kita Yang kita mau ambil Di ayat 2 Apakah di sini ada kata Mencipta? Apakah ada kata Mencipta di sini? Ada Coba kita baca Yang mencipta Bapak Fathers Ini Fathers Ini Bapak Atau Nabi-Nabi Atau Anak Atau We Otomatis bukan kita Kita ciptaan Mari kita baca Ayat 2 Di akhir Di hari-hari terakhir Seperti sekarang ini In this last day Siapa yang spoken di sini? LT yang spoken di sini Siapa? Sorry Yang spoken Father Father ya Bapak Bapak Fathers God Oke God Itu dia Karena Terakhir Subjek yang lagi Dibesarkan God Ini cuma penjelasan Jadi dibilang Di hari-hari terakhir Yang spoken ini God Iya Bapak Dan Berbicara kepada kita Melalui siapa? Anaknya Anaknya Jadi Di hari-hari terakhir Di akhir zaman Bapak berbicara Kepada kita Melalui anak Hum Hum ini Dia Dengan siapa? Hum ini siapa Anaknya Son He ini siapa? Bapak Bapak Jadi Dia Yaitu Anak Telah ditunjuk Oleh siapa? Anak Telah ditunjuk Oleh bapak Ini hum ini Biru Anak Telah ditunjuk Oleh bapak Untuk menjadi Pewaris Years of all things By whom Hum ini siapa Anak Oleh Anak Also Also Juga He ini siapa? Bapak Bapak Artinya Dari ayat Ibrani ini Kita ketahui Yang menciptakan Siapa? Adalah Bapak Dan anak Coba pakai Kata-kata yang Di Ibrani Satu Satu God Bapak Menciptakan Melalui 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 siapa? Anaknya Anak Jadi Kesimpulannya Bapak Menciptakan Dunia-dunia Termasuk Dunia kita Melalui Anak Bapak Menciptakan Dunia-dunia Termasuk Dunia kita Melalui Anak Pertanyaan berikutnya Artinya Yang patut Disembah Siapa? Bapak Dan anak Kak Apakah Yang patut Disembah Tadi God Sekarang Bapak Dan anak Apakah anak Patut disembah Juga Iya Kak Karena sama-sama Menciptakan Itu dia Karena sama-sama Menciptakan Dan Apa Saksi Keduanya Bahwa Melalui Tuhan Yesus Dunia ini Diciptakan Dimana? Dimana Ayat Yang Bahwa Bapak Menciptakan Dunia Melalui Anak Dimana? Dimana? Dimana Ayat yang menguatkan Bahwa Bapak Menciptakan Dunia Melalui Anak Ini kita Ingat Atau Yang lain Apakah Ada yang Ingat? Dimana Yang bilang Bahwa Ada Bapak Dan anak Dan melalui Anak Segala Satu Diciptakan Apakah Ada yang Ingat? Ini Ayat-ayat Dikimiting Diciptakan Diciptakan Bahwa Bapak Menciptakan Dunia Melalui Anak Bukan There is One God And One Lord Jesus Christ By Genesis Bukan First Corinthians Berapa? 8 6 6 8 6 Iya Itu dia 8 6 Apakah Ada yang Mau baca Boleh baca Namun Bagi kita Hanya ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Yang Daripadanya Berasa Segala Sesuatu Dan Yang Untuk Dia Kita Hidup Dan Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Christus Yang Olehnya Segala Sesuatu Telah Dijadikan Dan Yang Karena Dia Kita Hidup Makasih Jadi Disini Dibilang Ada Bapak Dimana Bapak Ini Adalah Of Of Bahasa Indonesianya Apakah Bahasa Indonesianya Tepat Sekali Enggak Of Itu Artinya Sumber Dari Asal Usul Kalau Bahasa Ibran Asal Usul Iya Asal Usulnya Dari Siapa Dan Kalau Of Satu Lagi Buy Buy Ini Melalui Atau Kalau Dari Ibran Iya Apa Dari Huruf Si Kita Lupa Dia Merupakan Cuma Satu Alat Melalui Jalan Jadi Asal Usulnya Semua Itu Berasal Dari Siapa God Tapi Apakah Tuhan Yesus Juga Menciptakan Segala Sesuatunya Apakah Tuhan Yesus Menciptakan Segala Sesuatunya Halo Apakah Speaker Bagus Apakah Yang Di Zoom Oke Oke Semua Jadi Ini Of Asal Usulnya Semua Dari Bapak Dan Segala Suatunya Melalui Yesus Jadi Bapak Yang Ciptakan Melalui Yesus Dan Yang Patut Disembah Ialah Bapak Dan Untuk Mengenalkan Pertanyaan Pertama Tadi Kita Siapa Itu Tuhan Who Is God Dan Disini God Ialah Yang Menciptakan Ialah Bapak Melalui Anak Dan Dimana Ayat yang Bilang Bahwa Ada Bapak Dan Anak Dan Kita Perlu Untuk Mengenal Tuhan Dimana Ayat yang Bilang Kita Perlu Untuk Kenal Tuhan Yohanes 17 Ayat Berapa Tiga Boleh Ada Yang Baca Yohanes 17 Ayat And This Life This Life Internal That They Might Know The Only True God dan Yesus Christ whom do has sent. Oke. Terima kasih Om Sten. Jadi the only true God yang benar-benar Tuhan baik secara apa? Baik secara personage maupun secara apa? Nature. Nature ialah Bapak. Dan apakah Yesus Christ adalah Tuhan juga? Iya Kak. Tapi dalam apa? Nature. Not in person. Nature. Not in person. Jadi kalau ditanya ada berapa Tuhan the only true God cuma satu. God cuma satu. Tapi yang kita sudah pelajari ini dari yang sudah kita pelajari bahwa Yesus Christ telah diangkat menjadi sama seperti Bapak sehingga Yesus Christ pun bisa ikut menciptakan juga. Itu dia. Tapi walaupun Yesus Christ sudah menerima semuanya tetap segala suatu sumbernya dari Bapak. Karena yang terlebih dahulu ialah Bapak. Jadi untuk mengenal untuk mengenal Tuhan yang menciptakan ialah untuk kenal siapa? Anak. Coba diulang lagi. Untuk untuk mengenal siapa itu Tuhan yang menciptakan siapa yang harus kita kenal? Bapak Yesus Noga dan kita kenal juga apa? Dan kita tahu Bapak dari siapa? Anak dari Yesus. Jadi kita bisa kenal Bapak dari Yesus. Dan itu adalah kita punya apa? Kita punya kehidupan kekal. Ya kan? Pertanyaannya sekarang kapan waktunya untuk mengenal Tuhan? Kapan waktunya untuk mengenal Tuhan? kapan waktunya untuk mengenal Tuhan? Mari kita baca kutipan Desire of Ages Desire of Ages 355.1 Kita lihat dulu. Di sini apakah ada ada Tante Yanti? Eh sorry. Ya Tante Yanti apakah Tante Yanti bisa dengar? Selamat malam Tante Yanti. Oke, mungkin belum bisa dengar. Boleh kita minta yang Tante Lika apakah Tante Lika bisa dengar? Selamat malam Tante Lika. Tante Lika boleh baca? Yang mana? Yang ini? Bapak Kristus? Bapak Kristus tidak mempunyai persiapan pidato yang akan diucapkan waktu dibawah ke pengadilan. Persiapan mereka harus diadakan dari hari ke hari dalam menyimpan permata-permata sebenar firman Allah dan oleh doa menguatkan iman mereka. Itu nih. Jadi persiapannya ialah dari kapan Tante Lika? Di hari ke hari. Apakah di hari ke meeting saja atau dari hari ke hari? Baik ke meeting maupun tidak. Setiap hari. Itu dia. Dan apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dipersiapkan? Mari kita baca berikutnya. Ini dia. Boleh baca lagi? Usaha setiap hari dan sungguh-sungguh. Ya, Boleh. Usaha setiap hari dan sungguh-sungguh untuk mengenal Allah dan Yesus Kristus yang telah diutusnya akan membawa kekuasa atau grace dan kekuatan jiwa. Pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan Alkitab dengan giat akan menerangi ingatan pada waktu yang tepat. Mereka harus melayani Oh, sampai situ Boleh. Sampai habis. Mereka harus melayani Allah setiap hari dengan perusahaan yang tidak terbagi-bagi serta berharap pada itu dia. Jadi, dari kutipan di sini dibilang bahwa usaha setiap hari yang harus kita persiapkan ialah usaha apa Tante Lika? Mengenal Allah Dan apakah untuk mengenal Tuhan melalui siapa atau kenal siapa juga? Mengenal anak Apakah dengan kenal anak kita akan kenal Bapak? Iya Itu dia Dan kalau kita pelajari akan kalau kita pelajari akan mengenalan akan Tuhan pengetahuan tentang Tuhan itu akan membawa apa Tante Lika? Puasa dan kekuatan kuasa Atau kalau di ayat satu saya lihatnya di Roma 1 ayat 16 kuasa itu dan 2 Korintus 12 ayat 9 kuasa itu adalah grace dan dibilang pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan Alkitab ini pengetahuan tentang apa? Pengetahuan apa Tante Lika? Bukan yang terakhir di bilang pengetahuan knowledge atau untuk know siapa? Mengenal bapak dan anak Jadi pengetahuan tentang bapak dan anak yang diperoleh melalui penyelidikan dengan giat akan menerangi ingatan pada waktu yang tepat dan dibilang di sini untuk mendapatkan pengetahuan itu kita tidak bisa dengan perasaan yang terbagi-bagi jadi fokus ya pengetahuan iya betul kita harus fokus dan kalau tidak kenal nanti di pengadilan nanti bagaimana roh kudus akan kasih ingat kita kalau kita tidak kenal siapa bapak dan Tuhan dan Yesus Kristus yang bapak itu jadi pengetahuan tentang Tuhan pengetahuan pengenalan akan bapak akan membawa power dan akan membawa strength atau efisiensi kepada jiwa dan usaha setiap hari untuk mengenal Tuhan itulah yang akan membawa kuasa dan kekuatan dan dibilang disini di Roma 1 ayat 16 bilang bahwa Rasul Paulus bilang I am not a shame of the gospel karena gospel itu adalah power of God dan power of God yang adalah power of Christ juga ialah apa itu adalah grace juga itu Roma 1 16 dan Korintar 12 ad 9 itu yang konklusi kita ini kalau kita kenal Tuhan kita akan terima apa hidup total melalui ayat-ayat ini dibilang kalau kenal Tuhan terima kuasa dan kuasa itu apa namanya ibu dia grace artinya kalau ibu dia kenal bapak dan anak ibu dia terima apa grace apa itu fungsi grace itu dia kan mari kita baca di dalam kutipan ini ini kutipan bagus sekali oh ibu dia apakah ibu dia bisa baca ini jika kamu berdiam di dalam aku iya bisa oke boleh silahkan baca kalau kamu berdiam di dalam aku dan firmanku berdiam di dalam kamu adalah firman kristus yang berdiam di dalam hati orang yang percaya mengubah karakter mengubah karakter mereka itu oke mengubahkan karakter mereka itu oke jadi yang jadi yang mengubahkan karakter itu apa ibu dia firman Tuhan yang berdiam di dalam aku itu dia boleh lanjut lagi itu bukanlah huruf yang mati tetapi itu adalah roh dan kehidupan lanjut lagi itu adalah kuasa motif untuk semua jadi motif dalam kehidupan oke jadi kalau jadi kalau apa tujuan kita apa motif kita untuk semua yang kita lakukan ialah karena itu berdasarkan apa firman Tuhan apakah kita bisa bilang kenapa ibu dia bikin itu kenapa ibu dia diam karena firman Tuhan bilang apa diam kalau dimarahin jangan dibalas jangan disambut kalau dengan buka mulut kedagingan orang disambut jangan buka mulut kalau dengan buka mulut saya siram bensin api api yang gak perlu menyala lebih bagus saya gak buka mulut sesuai berdasarkan apa ibu dia firman Tuhan firman lanjut lagi ini dia jika kita dianggap dianggap diperima secara pengakuan saja tanpa bekerja di dalam kita itu menjadi dan hanya akan menuduh kita di dalam penghakiman oke sampai disitu jadi apakah ibu dia contoh contoh ya apakah ibu dia sudah dengar firman bahwa jikalau seandainya sudah ada mulai timbul percikan api lebih bagus bukan lebih bagus jangan buka mulut karena kalau buka mulut akan siram bensin apakah ibu dia terima secara pengakuan sekarang terima gak oke terima tapi gak bekerja waktu menghadapi kenyataan tetap aja apinya menjadi nyala karena karena kita jawab-jawab contoh dan akhirnya apakah itu berguna bagi kita firman atau akhirnya apa yang terjadi ibu dia itu akan menjadi penuduh penuduh jadi ketika di hari penghakiman nanti ditanya ini contoh ya ibu dia ini hanya contoh saja ibu dia apakah ibu dia tahu bahwa seharusnya dosa ini gak perlu terjadi karena ibu dia tahu bahwa ini gak perlu disiram bensin ya kan dan apakah ibu dia sudah tahu belum sudah tahu dan karena ibu dia sudah tahu itulah yang akan jadi apa penuduh penuduh itu dia jadi apakah untuk tahu sesuatu yang benar ya cuma bisa dipengakuan atau dianggap enteng atau itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan harus bisa dipertanggungjawabkan dan kita gak bisa pertanggungjawabkan dengan kekuatan kita hanya harus dengan bergantung pada Tuhan selalu dan ini dia yang kita mau baca ialah ini boleh ibu dia lanjut oke terima kasih ibu dia kita 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 meminta yang lain ini God's Grace rahmat Tuhan rahmat Tuhan tidak akan mengisi bagian kerjasama manusia oke sampai disini dulu sorry sampai disini dulu artinya Win apakah ada bagiannya manusia untuk bekerjasama iya tapi Win apakah dengan sangat kebaikannya Tuhan Win sehingga manusia yang gak mau kerjasama pun bisa digantikan dengan grace Tuhan yang hebat itu dia jadi artinya kutipan ini ialah sehebat-hebatnya grace Tuhan Tuhan gak akan bisa paksa kalau manusia gak mau apa kerjasama itu dia Tuhan gak akan paksa rahmat Tuhan ingin tapi rahmat Tuhan grace Tuhan ketahuan akan Tuhan gak akan bisa mengisi bagian atau tugas kita kalau kita gak mau kerjasama lanjut lagi Win baca Win tidak ada jumlah cahaya keyakinan atau rahmat yang dapat mengubahkan karakter hanya dengan cara manusia yang bangkit untuk bekerjasama dengan Tuhan ah itu dia apakah ini dijelaskan lagi biar bagaimanapun terangnya keyakinan atau grace yang mengubahkan kalau manusia mau bekerjasama baru apa Win baru bisa kan Win itu dia lanjut lagi Win the Holy Spirit roh kudus mengeluarkan energi untuk mematahkan kuasa ketertarikan dan godaan setan pada pikiran manusia tetapi kandak harus menyerah kerjasama manusia harus berperan karena ini adalah syarat keselamatan yang mutlak itu dia jadi Win ini contoh ya Win Alwin lagi digoda contoh Alwin ada lihat produk minuman yang gak sehat lalu apakah kuasa setan dengan cara bikin iklannya menarik harganya murah tapi apakah kuasa Holy Spirit ingatkan Alwin Win jangan Win itu tipuan kalau kamu minum tubuh kamu rusak sekali kamu minum belum rusak tapi kalau kamu minum terus ketagihan itu akan rusak dan jarang orang minum cuma sekali Win nanti kalau minum kena gula manis pemanis buatan akan ketagihan terus apakah itu suara roh kudus Win iya tapi roh kudus bisa larang Alwin untuk minum gak enggak apa yang Alwin harus lakukan harus berserah sama kerjasama kita berpilihan harus itu dia harus Tuhan itu dia betul jadi aduh saya mau dengar suara kudus saya mau percaya saya mau kerjasama dan kalau itu berperan itulah syarat keselamatan yang apa itulah syarat keselamatan yang mutlak jadi grace itu bisa mengubahkan karakter manusia tapi ada syaratnya yaitu kalau kita kita mau kerjasama itu dia jadi untuk dapat grace ialah dengan cara apa Win terakhir tadi untuk dapat grace dengan cara apa untuk dapat grace dengan cara apa bukan sesuai kutipan yang ini untuk dapat grace untuk dapat grace kuasa harus ada usaha untuk apa harus mengenal mengenal Tuhan itu dia dan kalau kita enggak kenal Tuhan enggak bisa ada grace dan kalau enggak ada grace bagaimana kita mau tolak pencobaan bagaimana kita mau kenalkan tapi kalau kita mau tiap hari kita mau kenal Tuhan dan grace itu akan memberikan kekuatan walaupun kita harus memilih tapi setelah kita pilih grace kita oh saya kenal Tuhan dan kalau saya kenal Tuhan itulah adalah syarat keselamatan saya kalau saya mau pilih dan saya bisa pilih karena saya sudah kenal itu dia pertanyaannya apa buktinya bahwa kita sudah kenal Tuhan apa buktinya bahwa kita sudah kenal Tuhan apakah yang baru kita pelajari bahwa grace itu sudah bekerja apakah kita sudah pilih Tuhan selalu apa buktinya kita perlu tahu kan jangan-jangan jangan-jangan kita gak tahu jangan-jangan kita gak buat kan jadi perlu tahu bagaimana kalau kita apa buktinya bahwa kita mengalui Tuhan mari kita baca Masmur 73 ayat 11 ada yang boleh baca Masmur 73 ayat 11 oh iya silahkan dan mereka berkata bagaimana Allah Tuhan itu adakah pengetahuan pada yang maha tinggi oke jadi terima kasih Tuhan disini ini cuma ayat jembatan yaitu bagaimana tahu hal itu bagaimana Tuhan bisa tahu adakah pengetahuan yang maha tinggi artinya Tuhan bisa tahu karena ada apa Tante Nuning ada pengetahuan itu dia artinya untuk mengenal harus ada apa dulu Tante Nuning harus ada pengetahuan dulu oke kata knowledge kata dasarnya dari apa Tante now now mengenal jadi Tante Nuning tahu Alwin karena Tante Nuning Tante Nuning punya pengetahuan Alwin bagaimana dia kalau jalan bagaimana alat musik favoritnya apa Tante Nuning akan punya pengetahuan tentang Alwin kalau Tante Nuning sudah apa Alwin sudah kenal sudah kenal itu jadi untuk mengenal Tuhan harus punya apanya Tuhan untuk mengenal Tuhan untuk knowledge harus punya pengetahuan tentang Tuhan artinya mengenal memiliki pengetahuan oh saya tahu tentang dia karena saya kenal dia pertanyaan yang berikut apakah dengan memiliki pengetahuan tentang Tuhan kalau sudah belajar tentang Tuhan otomatis akan kenal Tuhan mari kita baca My Life Today 293.3 kita boleh minta apakah opung tambunan yang account rolosial tambunan apakah opung bisa boleh baca oke halo my Life Today 293.3 halo moma itu bisa dengar iya iya suara mama itu agak kecil belum bisa oke coba boleh baca agak keras dikit halo 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 belum begitu jelas mama tua nanti kita ganti yang lain dulu ya kita tidak bisa dengar dengan jelas kita ganti dulu ya oke oke terima kasih boleh minta anti alim boleh baca anti alim anti Bob iya boleh baca pengetahuan akan Allah yang dinyatakan dalam Kristus adalah pengetahuan yang harus dialami setiap umat Tuhan ini adalah pengetahuan yang mengakibatkan pembaharuan Allah pengetahuan ini apabila diterima akan menciptakan kembali rupa Allah di dalam jiwa pengetahuan ini akan memberikan kepada jiwa kuasa rohani yang ilahi oke terima kasih anti alim jadi kita mau tanya sekali kita tanya anti alim apakah dengan memiliki pengetahuan mengenai Bapak yang dinyatakan dalam Kristus otomatis akan mengakibatkan pembaharuan karakter enggak iya coba baca kalimat sebelum berikutnya pengetahuan ini apabila diterima harus diterima betul jadi pertanya anti alim apakah kalau anti alim bisa jelaskan ada berapa Tuhan lalu siapa yang menciptakan siapa itu another converter apakah dengan memiliki pengetahuan itu semua sudah cukup belum anti alim belum pengetahuan itu harus diapakan dulu diterima dulu dan kalau pengetahuan diterima kita akan terima spiritual power kata lain power tadi apa anti yang dari awal ya enggak dari sebelumnya sini kata lain power apa yang mengubahkan juga kata lain power tadi apa power and strength itu apa yang ada di screen grace itu dia betul iya jadi pengenalan akan Tuhan kalau diterima itulah yang akan memberikan kuasa kuasa namanya grace dan kuasa itu gunanya kita kita tahu kalau kuasa itu diterima atau enggak dari karakter yang sudah berubah artinya kalau karakternya sama kebiasaannya sama sebelum belajar dan sekarang sudah hafal mati bahasa Ibraninya sudah hafal mati ayat-ayatnya hafal mati tapi karakternya enggak berubah artinya pengetahuan tentang Tuhannya diterima atau enggak tidak tapi pertanyaannya kalau enggak pernah belajar pengetahuan tentang Tuhan juga salah enggak bisa berubah enggak karakternya ulang bawa bagaimana tapi kalau enggak pernah belajar juga kalau enggak punya knowledge akan Tuhan juga karakternya bisa berubah enggak 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 juga enggak juga artinya penting untuk belajar enggak penting enggak tapi setelah belajar harus di apa diterima diterima itu dia kalau diterima kalau mau kerjasama menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan akan ciptakan rupa Tuhan dalam jiwa akan ciptakan rupa Allah dalam jiwa itu dia apakah yang setan rusak apa ketika Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa di Eden apa yang rusak rupa Allah atau karakter Allah karakter image of God kemuliaan Tuhan jadi hilang dan kita sekarang dengan kita mengenal Tuhan lagi kalau kita terima pengetahuan itu itu akan membawa image Tuhan lagi ini ini kutipan masih ingat kan dibilang bahwa apa kita harus memiliki lebih daripada kepercayaan intelektual dalam kebenaran banyak orang Ibrani diyakinkan atau percaya mereka yakin bahwa Yesus adalah apa son of God dan apakah di Yohanes 9 bilang eh bukan di Yohanes 9 ada di ayat lain bahwa orang Yahudi percaya ada berapa benar-benar only through God orang Yahudi percaya berapa one one God dan mereka juga percaya Yesus adalah apa son of God tapi karena mereka terlalu sombong dan ambisi mereka tolak apa son of God Yesus adalah anak-anak mantap mereka tolak kebenaran siapa itu kebenaran son of God son of God Kristus sendiri dan karena mereka tolak Kristus mereka sebenarnya sama aja tolak siapa Bapak Bapak itu dia jadi kita juga sama kalau kita cuma punya pengetahuan tapi nggak kita terima pengetahuan kita sehingga karakternya sama aja kita akan tolak son of God dan akan tolak God juga sekalipun sekarang pengakuan kita percaya Trinity eh percaya God tapi kalau nggak membawa perubahan karakter kita sama aja percaya Trinitas karena kalau dengan percaya Trinitas apakah kuasa Tuhan jadi hilang ingat nggak kalau percaya Trinitas kuasa firman Tuhan yang menciptakan jadi hilang kan jadi oknum ketiga iya dan Hosea 4 ayat 6 bilang umat Tuhan destroy karena menolak apa apakah or umat Tuhan punya pengetahuan akan Tuhan punya punya tapi mereka apa nanti tolak apakah ada yang ingat ayat Hosea 4 ayat 6 Hosea 4 ayat berapa lagi yang kita sering ulang-ulangi 4 ayat 1 4 ayat 1 mantap sekali itu dia coba kita baca lagi Hosea 4 ayat 1 pengetahuan apa ini ini pengetahuan apa yang merah ini mereka tolak pengetahuan pengetahuan apa yang mereka tolak kalau sesuai dari pola kita pengetahuan apa yang mereka tolak knowledge knowledge of God knowledge of God coba baca Hosea 4 ayat 1 boleh ada baca Oma Marjo mungkin mau baca boleh 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 dekat sini Hosea 4 ayat 1 Hosea 4 ayat 1 enggak ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini ada kecil dengarlah dengarlah firman Tuhan hai orang Israel sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri itu sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih tidak ada kasih dan tidak ada dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini makasih jadi kita tahu bahwa pengetahuan tentang Tuhan enggak akan hilang di bumi tapi kalau orang tolak pengetahuan tentang Tuhan jadi enggak ada lagi di dalam pikiran orang-orang skripternya tetap ada di Israel firman Tuhan perjanjian lama tetap ada tapi dalam pikiran orang-orang pengetahuan tentang Tuhan karena mereka tolak artinya ada tapi mereka tolak bedanya dengan Gentiles apa? apa bedanya dengan Gentiles? kalau Gentiles bagaimana yang di zoom? apa bedanya Gentiles dengan umat Tuhan? Gentiles belum tahu Gentiles belum tahu tapi kalau umat Tuhan apa Win? dia umat Tuhan sudah tahu tapi tolak kita lihat jadi bagaimana Gentiles mau tahu kalau umat Tuhan sendiri tolak itu dia OSC 4 ayat 6 dan 1 ini dia masih ada 10 menit lagi ini dia punya kesimpulan apa kesimpulan saya apa kesimpulan saya kalau saya sudah mengenal Tuhan? ini dia ini kita potong satu-satu kalimat ini semua di Desire 22.1 boleh ada yang baca oh Sonder apakah ada yang di Sonder yang belum baca boleh baca di A2 boleh ada yang baca? Halo Kak Halo di A2 22.1 ya Kak iya boleh baca Bisa Kak bumi gelap oleh salah pengertian akan Allah bumi kenal Tuhan lagi gak Eca? tidak artinya kalau ditanya ada berapa Tuhan? jawabannya betul atau salah? salah salah ya kan contoh ada berapa Tuhan? tiga tapi satu satu tapi tiga kayak gitu kan Eca? lalu ditanya lagi kalau bumi digelapi oleh salah pengertian akan Tuhan ketika ditanya ada berapa yang menciptakan langit dan bumi? kira-kira mau jawab dua atau jawabannya tiga Eca? tiga Kak tiga itu dia kan akibatnya kalau salah pengertian akan Tuhan yang harus disembah nanti jadi sembah yang mana Eca? yang benar atau yang salah? yang salah Kak yang salah itu dia kita lanjut lagi ada siapa lagi disonder boleh baca? Kak Rey atau siapa saja boleh baca? ya Kak boleh baca Kak supaya bayang-bayang yang gelap itu dapat diterangi supaya dunia dapat dibawa kembali ke pangkuan Tuhan kuasa penipuan setan harus dihancurkan artinya yang bikin gelap bumi kita siapa Kak? kuasa penipuan setan penipuan yang bikin bingung kita akan Tuhan pengenalan akan Tuhan dokterin apakah salah satunya? Trinitas dan apakah supaya bisa kenal Tuhan dengan jelas dokterin apa yang harus dihancurkan? Trinitas itu dia lanjut lagi boleh ada satu lagi yang dari Sonder ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan oke apa itu yang tidak bisa dilakukan dengan kekerasan? untuk singkirkan apa? puasa penipuan setan itu dia jadi apakah Itin bisa paksa orang untuk tolak Trinitas untuk bilang Trinitas itu palsu Itin bisa paksa? tidak bisa ini dia oke boleh ada yang baca lagi? siapa lagi di Sonder yang belum baca? ada Ujo dan Mary Bell oke Mary Bell boleh baca? penggunaan penggunaan kekerasan sudah 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 baca baca saja penggunaan kekerasan bertentangan dengan azaz azaz pemerintahan Allah yang mengerti hanya pelayanan kasih dan kasih tidak dapat dipaksakan kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan oke terima kasih jadi disini Tuhan mau untuk menghilangkan dia punya awan-awan gelap yang membuat manusia tidak kenal Tuhan Tuhan tidak mau paksa eh mari lihat saya Tuhan tidak paksa karena prinsip Tuhan ialah kasih bagaimana supaya pengetahuan tentang Bapak tidak rusak Bapak tunjukkan kasihnya melalui dia kirimkan dia punya apa anak dengan Bapak kirimkan anak Bapak tunjukkan kasihnya Bapak tidak paksa orang untuk kenal siapa itu Bapak tapi melalui anak apakah kita bisa kenal Bapak apakah dengan anak melalui anak yaitu kasih Bapak orang bisa kenal Bapak itu dia dan ini dia kutipannya apa disini kutipannya bilang Om Sendi boleh baca Om Sendi hanya kasih yang dapat menggoga kasih itu itu dia love is love awaken hanya dengan kita hanya dengan cinta Bapak kita bisa mengasihi kita punya Tuhan dan kalau kita mengasihi kita punya Tuhan awan-awan kegelapan akan hilang artinya Om Sendi orang-orang yang sudah melihat kasih Bapak dan karena dilihat kasih Bapak dia mau mengasihi Bapak apakah awan-awan gelap ada di depan wajahnya tidak Om Sendi tidak ada kalau tidak ada awan-awan gelap artinya orang yang love God ini kenal Bapak tidak dan kalau orang-orang yang love God kalau kenal Bapak dia akan terima doktrin Trinitas tidak Sekalipun contohnya orang belum pernah dengar belum pernah tahu mengenal tentang Bapak tapi kalau memang dari hatinya dia mau mencintai Bapak kalau kita dengan setia belajar dan kita akan kabarkan ke mereka kira-kira mereka akan terima bagaimana apakah kira-kira mereka akan terima bagaimana Bob mereka terima atau enggak itu pertanyaannya apakah kalau mereka mengasihi Bapak dan kalau kita ajarkan pengetahuan yang benar mengenai Bapak pada orang-orang yang belum kenal apakah mereka akan terima iya kalau mereka mengasihi Bapak mereka akan menerima itu dia dan Bapak enggak pernah dengan paksa ini dia kutipan berikutnya Boleh Lydia boleh baca untuk mengenal Tuhan artinya untuk mencintai dia tabiatnya harus dinyatakan sebagai kebalikan daripada tabiat setan itu dia jadi untuk kenal Tuhan artinya kita mengasihi Tuhan dan kalau kita mengasihi Tuhan kita kenal Tuhan dan kalau kenal Tuhan sudah punya pengetahuan tentang siapa sudah memiliki pengetahuan tentang siapa dia tentang Bapak tentang Bapak dan kalau sudah memiliki pengetahuan tentang Bapak tabiatnya tabiat orang itu akan serupa dengan tabiat siapa tabiat Bapak dan kalau ada orang-orang yang hidup sempurna tabiatnya sesuai dengan tabiat Bapak apakah penipuan awan-awan setan akan terbongkar akan ketahuan kedoknya iya jadi ini dia tahap-tahap ini ialah untuk kenal Tuhan kita harus mengasihi Tuhan dulu dan kalau kita sudah mengasihi sorry tahapnya ialah kita harus kenal Tuhan dulu dan untuk kenal Tuhan kita harus lihat apanya dulu pertama-tama kita harus lihat apanya dulu kita harus lihat love-nya Tuhan dulu dan kalau sudah lihat love-nya Tuhan kita bisa mengasihi kita punya apa Tuhan dan kalau Tuhan tunjukkan dia punya kasih dia berikan perhatian apakah kita akan kenal contoh ya win bisa dengar win contoh win kita kita care sekali sama win kalau win mau pergi kemana-mana kita temanin kalau win butuh apa-apa kita provide kalau win bekerja kita bantuin butuh apa kita bawain apakah dengan begitu win win jadi kenal saya gak win kalau alwin lihat saya punya love dan care sebagai brethren sebagai saudara win apakah alwin jadi kenal saya gak win sorry di ujung putus tadi coba jadi kalau misalnya saya tunjukin saya punya love ke alwin apakah alwin jadi kenal saya gak win dengan perhatian dan semua yang saya berikan dan kalau alwin sudah kenal oh rupanya Bobby dia cara mengasihi saya dengan ini apakah itu yang akan timbulkan alwin punya love secara brethren ke saya itu dia seperti itu tahapnya kepada Tuhan juga kalau kita lihat kasih Tuhan dia provide makanan kita selalu dia provide firman Tuhan kita jadi kenal oh cara Tuhan ungkapkan gini ketika saya dalam krisis saya seharusnya seperti ini dan kalau kita udah kenal ketika belajar itulah yang akan timbulkan kita punya love ke Tuhan dan kalau kita love Tuhan Yohanes 14 ayat 15 kita akan apa kita akan keep kita kita akan obey dan kalau obey apakah itu perubahan karakter iya itu dia kan dan ini dia dia punya tahap awalnya dunia gak mengenalkan Allah gak mengenalkan Tuhan dan setan mau coba gelapkan pengetahuan tentang Tuhan tapi apakah kuasa kegelapan ini harus dihancurkan ya kan tapi gak bisa dihancurkan dengan kuasa paksaan hanya dengan kasih kuasa setan bisa hancur dan dari kasih Bapak dia berikan kita pengetahuan dia berikan kita firman sehingga kita bisa mengasihi Bapak dan keep his comment karakter berubah untuk mengenal Tuhan ialah untuk mengasihi kalau orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan dia akan cinta Tuhan dan kapan kita akan cari Tuhan kapan kita akan cari Tuhan kapan usaha pengenalan akan Tuhan akan dibuat day by day day by day atau kita lainnya di minat daily a daily earnest striving to know God LT kalau misalnya LT benar-benar mengasihi Tuhan kira-kira ketika disuruh cari coba cari ayat another converter baru LT udah kebingungan atau kalau LT benar cinta Tuhan cinta pengetahuan belum disuruh pun LT sudah kumpulkan sehingga pas disuruh apa yang LT sudah kumpulkan setiap hari dengan pertolongan Tuhan dan dengan kuasa grace LT bisa sampaikan nanti iya betul jadi ini inilah ini yang mau kita share malam ini bahwa kalau memang kita mengasihi Tuhan pengenalan akan Tuhan itu benar-benar gak disuruh benar-benar gak disuruh gak ada yang suruh gak ada yang minta gak ada yang gak ada yang minta mau bikin apa tapi kalau memang benar-benar cinta kira-kira mau take time pokoknya saya mau batasi saya punya waktu saya mau gunakan untuk Tuhan saya mau benar-benar biar gak ada yang suruh untuk review saya akan review sendiri kapan reviewnya sekali seminggu setiap hari ada yang suruh puji Tuhan ada yang ajak saya belajar puji Tuhan gak ada yang ajak saya akan tetap belajar karena saya mau love Tuhan karena Tuhan sudah love saya dengan begitu besarnya coba coba kadang sesekali coba lihat orang-orang yang kurang beruntung atau gak gak bernasib sama dengan kita yang mereka harus strive kehidupan mereka bayangkan dengan kita duduk belajar kita selesaikan tanggung jawab pribadi kita Tuhan provide segala suatu makanan minuman Tuhan provide setiap hari bukan karena ada jaminan orang lain tapi karena firman Tuhan bilang dan apakah dari setiap berkat yang Tuhan berikan kita mau kenal Tuhan kenal Tuhan belajar firman Tuhan gak bisa dipaksa gak bisa kalau orang tuntut tolong cari ini ini kira-kira contoh ini ada ada Iyut ada Iyut dan Tante Nuni Tante Nuni ini contoh ya Tante Nuni Iyut kalau Iyut kalau datang ke rumah harus salam harus peluk harus cium mama ya ini Tante Nuni suruh lalu Iyut dulu-dulu gak bikin oke sekarang bikin waktu Iyut bikin kira-kira Tante Nuni senangnya 100% atau cuma 50% Tante senang banget lah bagaimana dengan ini Tante Tante Nuni gak suruh apa-apa tapi tiba-tiba suatu hari tiba-tiba Iyut datang langsung peluk halo mama apa kabar biar pagi ke pasar siang pulang tetap aja kalau pulang disalam mamanya dicium dipeluk apa kabar tadi aku dari pasar aku ketemu orang bagaimana Tante Nuni kalau Iyut bikin itu gak dipaksa karena Iyut sudah lihat bahwa Tante Nuni sangat mengasih Iyut apakah itu kebahagiaan luar biasa itu dia bayangkan kalau kita paksa orang atau kita suruh mungkin dia lakukan ya mungkin dia akan lakukan sesuai dengan perintah tapi Tuhan gak pernah paksa dia berikan dia punya kebaikan dan dari kebaikan dari makanan yang kita makan dari biji-bijian yang kita makan dari setiap makanan sehat air udara Tuhan bilang inilah kebaikanku benar dari ini kamu bisa mengenalku saya gak akan paksa kamu punya waktu kamu punya waktu untuk layani daging setiap hari itu pilihan kamu gere saya gak akan paksakan gere saya gak akan isi posisi kerjasama manusia tapi kalau manusia mau bekerjasama Tuhan bilang saya dari dulu sudah nantikan sejak aku lahirkan kamu apakah sejak Tuhan lahirkan kita dia nantikan image Tuhan yang sudah hilang tapi Tuhan gak pernah paksa Tuhan gak akan pernah paksa tapi pemberian yang terindah yang kita bisa berikan ialah Amsal 23 26 bilang apa pemberian yang Tuhan inginkan my son give me give me thy heart and let dan biarlah matamu observe my way dan kita berikan heartnya apakah karena sudah dengar Bible tadi disuruh orang lain atau mau tiru-tiru orang lain atau karena kita lihat setiap hari Tuhan provide lalu apa yang kita berikan pada Tuhan apakah dengan melihat kebaikan Tuhan kita mau mengenal Tuhan satu-satunya Tuhan the only true God and Jesus Christ yang Bapak telah utus ke dunia itu semua hanya bisa lahir kalau kita love Tuhan biarlah dari pelajaran ini gak ada perubahan karakter yang akan dipaksa tapi kalau manusia mau bangkit saya mau pilih Tuhan Tuhan sudah baik sama saya bayangkan saya dulu gak tahu apa-apa sekarang sampai saya bisa kenal dan dari pengenalan akan Godhead ini saya akan dibenci seluruh dunia saya akan dibenci kita di pelajaran lain di pelajaran the patience of the saints dibilang bahwa kita belajar di Bible study ini untuk dianiaya kalau kita hadir di sini kita sama aja mendaftarkan diri untuk dianiaya kalau kita belajar kebenaran jadi kita hadir di sini untuk daftarkan diri kita untuk dianiaya dan Tuhan gak mau paksa Tuhan udah bilang tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan kalau sudah lihat kasihnya gak usah dipaksa pun akan hadir biarlah ini menjadi perenungan kita sepanjang malam ini untuk mengasihi Tuhan karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi Tuhan apakah ada pertanyaan atau tambahan Halo Bobi seperti dulu ya kita lihat pengalaman murid-murid Tuhan Yesus setiap yang mau ikut Tuhan Yesus siap untuk mendapat aneaya dan terbukti dengan kematian mereka mereka meninggal dalam aneaya jadi itu yang harus terjadi nantuk juga dengan motivasi dan kekuatan dari kita terima kasih Bobi pelajarannya betul dan dengan apa love itu dimetraikan karena begitu besar kasih Bapak sehingga Bapak kirimkan anak sehingga anaknya dengan apa memetraikan kasih Bapak metrai ada di dahi dengan apa dimetraikan dahi melambangkan ambang pintu ada apa di ambang pintu darah darah jadi kasih Bapak dimetraikan dengan darah dan umat Tuhan bahwa nanti akan kalau kita baca buku akhir bilang berapa malaikat yang bunuh anak sulung di Mesir ribuan orang ada berapa malaikat satu satu dan dibilang dalam hukuman akhir dibilang pada saat nanti time of trouble kuasa malaikat yang basmi anak sulung di Mesir akan Tuhan izinkan Tuhan akan lepaskan kuasa malaikat jahat untuk basmi bayangkan berapa satu malaikat baik bisa basmi anak sulung ribuan apalagi kalau kuasa setan sudah dilepas kira-kira banyak orang-orang benar orang-orang yang cinta kebenaran akan mati juga tapi ingat akan ada yang bersaksi apakah yang masuk surga semua harus ada tumpah darah itu dia dan sekalipun ada yang bersaksi melalui nafas atau hidup-hidup ke surga tapi mereka harus berjuang mati-matian yaitu darah spiritualnya tercurah keinginan dagingnya harus mati ada yang literali darahnya tertumpah tapi ada yang spiritual darahnya tertumpah yaitu mereka yang hidup-hidup apa kutipan Maranatha bilang marilah kita berjuang dengan sekuat tenaga yang Tuhan berikan untuk menjadi 144.000 144.000 itu jadi itu penjelasan tambahan terima kasih apakah ada tambahan pertanyaan lain kalau sudah tidak ada lagi kita bagaimana Sonder langsung doa tutup iya Pak boleh kita minta nanti Alin boleh berdoa halo Bob boleh mari kita sama-sama berdoa Bapak di surga syukur kami naikkan kehadirat Tuhan terima kasih banyak Tuhan sudah pelihara kami sepanjang hari ini hingga tiba di malam hari ini kami masih diberkati dengan firman Tuhan dan biarlah firman yang barusan kami dengar Tuhan kami boleh pegang itu agar nanti di masa-masa kesukaran kami boleh berpegang terus sehingga kami tahu bahwa ketika pengetahuan akan engkau kami pegang kami akan mendapatkan kreismu Bapak untuk memampukan kami menghadapi setiap krisis yang di depan kami Bapak di surga biarlah kasih akan engkau selalu tumbuh di dalam hati kami Tuhan karena engkau sudah lebih dulu mengasihi kami terima kasih untuk kasih Tuhan dan tolong kami ketika kami melupakan ada saat-saat kami lupakan kasih Tuhan kami lalai Tuhan tolong ingatkan kami Tuhan bagaimana kasih Tuhan yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata dan kasih kami tidak seberapa dengan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami di surga terima kasih untuk Bobby yang sudah memberikan pelajaran malam hari ini berkati Tuhan agar kami semua boleh sama-sama belajar dan suara Tuhan yang didengar melalui orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat Tuhan lewat firman Bapak di surga kami akan beristirahat malam ini kami percaya Tuhan malangkat mau yang selalu setia menjaga kami di malam-malam yang berlalu yang lalu kami percaya malam ini juga akan menjaga kami hingga besok pagi dan jika Tuhan mengandaki kami boleh kiranya dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kuat yang baru Bapak di surga inilah doa kami terima kasih kami bawa doa ini di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami amin terima kasih nanti selamat terima kasih terima kasih